Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan produk domestik bruto Indonesia pada kuartal 1 tahun 2021 tumbuh minus 0,74% seragir on year. Dengan demikian, perekonomian Indonesia masih berada dalam fase resesi. Ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2021 masih berada di zona negatif. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Suharyanto. Badan Pusat Statistik melaporkan produk domestik bruto Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020 tumbuh minus 0,74% secara year on year. Adapun secara kuartalan ekonomi tumbuh sebesar minus 0,96%. Dibandingkan kuartal 4 tahun 2020 realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut membaik, seperti diketahui selama 3 kuartal terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami resesi. Kuartal 4 tahun 2020 misalnya ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi 2,19%. Meski demikian, Suharyanto mengungkapkan pertumbuhan kuartal 1 tahun 2021 menunjukkan perbaikan yang signifikan. Secara lapangan usaha, infokom, pengadaan air, jasa kesehatan, pertanian, dan pengadaan listrik dan gas, serta real estate tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi dicetak oleh infokom sebesar 8,72%, sementara itu 11 lapangan usaha tubuh negatif, penurunan terdalam dicetak oleh sektor transportasi, dan pergudangan sebesar minus 13,12%. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pesan, untuk membahas tema kita di paruh ke-2 di Market Review mengenai kuartal 1 tahun 2021, ekonomi Indonesia masih resesi, apa langkah perbaikan ekonomi ke depan? Sudah terhubung melalui aplikasi SUMI, Ibu Hendri Safarini, pendiri dan ekonomi core Indonesia. Selamat pagi, Ibu Hendri. Selamat pagi, Pak. Ya, apa kabar, Ibu Hendri? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih, sudah diluangkan waktunya, semoga kita sehat selalu, Ibu Hendri. Amin. Baik, oke, bicara tentang data yang baru saja beberapa waktu yang lalu dirilis oleh BPS mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2021, ini masih terkontraksi 0,74% secara year on year, kemudian secara kuartalan masih kemudian sama, terkoreksi atau kontraksi 0,96%, artinya Indonesia masih berada di zona resesi. Apa yang menjadi pemberat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2021 ini, Ibu Hendri? Oke, baik, Mas. Kalau kita melihat year on year kuartal 1 ini dengan tahun 2020, sudah bisa dipastikan, pasti kita masih akan terkontraksi, karena kita tahu bahwa pandemi di Indonesia, itu kan kita baru mulai di Maret, dan kemudian berbagi pembatasan mobilitas, kemudian juga aktivitas ekonomi, itu baru dilakukan di April, sehingga wajar kalau kemudian kita masih tumbuh negatif. Kami juga dari Core Indonesia sudah memperkirakan bahwa kira-kira pertumbuhan ini masih negatif antara minus 0,5 sampai minus 1. Jadi dengan mediannya adalah minus 0,75, sebagaimana yang mendekati yang dilaporkan DPS. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, apa kira-kira yang membuat kita ini masih terkontraksi? Padahal kalau kita melihat mobilitas masyarakat itu sudah mulai meningkat, dan itu sebenarnya menjadi salah satu indikasi bahwa semestinya ekonomi sudah membaik. Nah, kita coba melihat satu persatu, ekonomi kita ini, struktur ekonominya dibangun sebagian besar oleh konsumsi rumah tangga. Kita tahu bahwa di era pandemi ini bahkan sampai 57 persen ekonomi kita itu bersumber dari konsumsi rumah tangga. Nah, kalau kita melihat data lebih detail lagi dari konsumsi yang sangat besar penyumbangnya tadi, siapa yang melakukan spending terbesar itu adalah kelas menengah dan kelas atas. Jadi, menengah atas ini menyumbang 82 persen dari total konsumsi rumah tangga. Artinya apa? Mereka sangat menentukan, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan BLT dan berbagai program bansos lainnya di 2020 dan di 2021 ini, akan tetapi ini hanya menyasar 40 persen paling bawah. Nah, kelas menengah dan kelas atas ini, atau 60 persen dari penduduk ini, apa yang menjadi faktor penentu mereka akan berkonsumsi atau tidak, itu adalah keyakinan mereka terhadap keselamatan, atau turunnya, kalau zaman sekarang ya, turunnya kasus COVID. Selama mereka belum yakin bahwa ini sudah ditangani dengan baik, trennya sudah menurun, maka mereka tidak akan spend. Beda kalau kelas bawah dikasih insentis, misalnya untuk rumah sangat sederhana, kemudian tanpa DP, kemudian juga mobil dengan CC rendah itu, juga tanpa DP, dengan bunga rendah gitu, mereka akan mengambil. Tapi kelas menengah atas, mereka bukan itu yang menjadi penentu dari spending mereka. Nah, itulah yang menjawab kenapa di kuartal satu ini, kita masih tumbuh negatif, walaupun pertumbuhan negatifnya itu sudah mendekati nol ya, karena kita masih tetap harus mengejar, agar ada optimisme dari kelas menengah atas, untuk bisa lebih berkonsumsi lebih lanjut. Nah, misalnya kebijakan untuk melarang mudik, ini akan direspon dengan sangat positif untuk kelas menengah atas. Jadi, kebijakan-kebijakan yang meyakinkan mereka, bahwa ini akan segera melandai kasusnya, dan tidak akan ada gelombang kedua atau gelombang ketiga, itulah yang akan mendorok. Nah, itu mungkin kalau kita bicara sampai di konsumsi, kita bicara itu dulu, Nas. Artinya, bicara mengenai apa yang bisa menguatkan tingkat konsumsi di kalangan menengah ke atas adalah keyakinan mereka sendiri terhadap penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Setelah itu, kemudian mereka akan lebih percaya diri lagi untuk melakukan spending. Terima kasih telah menonton!